Rumah Pintar ini bisa berdiri sampai 11 tahun karena banyak yang berdiri. Anak-anak dan remaja, mereka ingin sekali mengembangkan bakat-bakat mereka, mengembangkan apa yang potensi yang ada dalam diri mereka, tapi... Kita dekat bareng, kita sambil di luar, tapi pasaran berdua, Masya Allah, lumayan soal, jadi aduh mirip. Namanya juga perjuangan. Awal berdiri Rumah Pintar adalah awal berdiri program Sikib, Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu yang pada waktu itu memiliki programnya beberapa program. Di antaranya ada program Indonesia Pintar. Nah, Rumah Pintar ini masuk ke program Indonesia, Rumah Pintar ini masuk ke program Indonesia Pintar. Nah, di dalam Rumah Pintar ini ada lima sentra. Ada sentra bermain yang sasarannya usia anak balita ya, usia 4 sampai usia SD. Ada sentra komputer yang sasarannya anak usia SD sampai dengan mahasiswa dan remaja putri lainnya. Terus ada sentra buku, kita lebih ke perpustakaan gitu, di mana caranya anak tertarik supaya mereka mau membaca buku. Terus ada sentra panggung, sentra multimedia. Nah, itu pembinaan untuk anak-anak yang berputus sekolah. Terus memang ada juga anak yang sekolah, tapi mereka memiliki potensi. Nah, itu kita bilang di sini. Dan ada yang terakhir, itu sentra kria. Nah, kalau untuk sentra kria itu dihususkan untuk ibu-ibu atau remaja putri yang ingin mengembangkan bakat, ingin meningkatkan pendapatan di rumah tangganya untuk menambah penghasilan. Itu kalau untuk rumah kita. Nah, awalnya, awal berdiri sampai ada di sini, itu karena prakarsa dari ibu Suri Gunawan, istri dari dokter Hidayat Gunawan, spesialis anak di sini, dan dokter Suhenro Lusri, kepala. Pada waktu itu, beliau adalah menjabat sebagai kepala Puskesma Sukabumi di sini. Dan alhamdulillah, ada Bapak Ahmad Jaimuddin, almarhum. Beliau bersedia menghibahkan tanahnya yang sekarang ini sekitar 100 meter untuk dijadikan rumah pintar. Dan alhamdulillah, berdiri lah rumah pintar. Pada waktu itu, diresmikannya tanggal 29 Juli 2009, langsung oleh ibu Ani Bambang Yudhajono. Untuk pengajar-pengajarnya, kita awalnya memang mencari relawan, relawan sekitar warga masyarakat yang berkompeten dan memiliki kepedulian terhadap rumah pintar, memiliki kepedulian terhadap perkembangan dan kemajuan di wilayah RW06 ini khususnya dan untuk kota Sukabumu pada umumnya. Tapi sekarang, alhamdulillah, ada dari beberapa banyak yang memiliki kepedulian juga untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa memberikan kontribusi, membina anak-anak yang ada dalam binaan rumah pintar. Kalau dirasa sulit, ya namanya juga perjuangan. Pasti akan ada kendala, akan ada permasalahan yang akan kita hadapi. Tapi insya Allah yakin ternyata ketika kita memiliki satu visi untuk berbuat di masyarakat, untuk bisa memanfaatkan bukti ini, maka akan banyak pertolongan dari yang peduli. Karena sekarang juga rumah pintar ini bisa berdiri sampai 11 tahun karena banyak yang peduli. Kendala terbesar, kita lebih ke SDM-nya ya. Minat masyarakat cukup besar, minat terutama anak-anak dan remaja. Karena mereka ingin sekali mengembangkan bakat-bakat mereka, mengembangkan apa yang potensi yang ada dalam diri mereka. Tapi kita kendala di SDM, gurunya, ya karena memang basic-nya ini benar-benar pure relawan, tidak ada biaya sedikitpun, tidak ada apa, kita tidak menerima atau kita tidak mengambil biaya dari masyarakat. Asal masyarakat mau, asal anak-anak mau, mereka bisa ikut serta dalam kegiatan di rumah pintar. Katanya memang ada beberapa, alhamdulillah, yang memiliki kepedulian cukup tinggi. Kalau untuk di Sentra Kria, kita pernah bekerjasama dengan Turbasari, terus dengan masyarakat yang pernah ikut pelatihan-pelatihan, terus dari LPK-LPK, sebenarnya dari Dinas Pendidikan, juga dari PNFD, dari Dikmas, Pendidikan Dasar di Masyarakat, itu sempat beberapa kali ikut serta kita di pelatihan-pelatihan. Alhamdulillah, ada. Kalau untuk PAUD-nya, kita memang sudah beberapa kali mendapatkan juara tingkat kota, juara satu Lomba Asma Musna, juara satu Lomba Salawat, mewarnai, menggambar, dan lain sebagainya. Terus kalau untuk di Sentra Kria, kita ada siswa binaan yang, Alhamdulillah, sekarang itu bergerak di event organizer, yang menghias pengantin. Alhamdulillah, ada beberapa yang berprestasi juga, termasuk yang sekarang siswa-siswanya yang sudah SMA, mereka berprestasi di sekolahnya masing-masing. Program jangka panjang kita, sampai ke fix itu, rumah pintar ini bisa dapat bermanfaat, bukan hanya sebagai untuk warga masyarakat sekitar rumah pintar saja, tapi karena rumah pintar ini satu-satunya yang ada di kota Sukabumi, jadi kita berkeinginan yang memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah pintar ini, bukan hanya warga di sini, tapi seluruh warga masyarakat kota Sukabumi. Dengan tidak adanya tetap muka, secara otomatis mereka merasa tidak, tidak merasa tidak apa ya, ya kurang ini saja gitu, kurang respon gitu, tapi nanti nunggunya nanti katanya, setiap minggu setahun aja belajar, tapi untuk kelompok B-nya, Alhamdulillah sudah mencukupi, karena kita dari Dinas Pendidikan diarahkan, untuk per kelas itu maksimal 15 anak, 15 orang anak, dan Alhamdulillah sudah cukup kita di kelompok usia 5-6 tahunnya, karena kebetulan sasaran kita kebanyakan menengah ke bawah, jadi kita melaksanakannya luring, yang luar jaringan, dan home visit satu minggu sekali. Rumah pintar ini, kita belum mitra dengan posyandu, dengan posyandu Aster 6, Alhamdulillah, di dalam posyandu kita sudah sepakanya mencuri, dan masih muda, posyandu, dan di dalamnya, ada beberapa pelajanan lain, dan kita melayani posyandu ini, dari orang usia ibu hamil, bayi, 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 lintang, remaja, provansia, dan alhamdulillah, untuk remajanya, kita sudah memiliki posyandu remaja, yang kita namai dengan posyandu remaja, kebanyi cinta-cinta. Nah, ini, pada posyandu remaja, sebetulnya ada dua lagi, tapi kebetulan untuk mereka sudah bekerja, yang ada, yang dibikin tahap orang-orang yang di, di kakak usia, di kakak usia, di kakak ulang, di kakak ulang, di kakak ulang, di kakak ulang, di kakak ulang. Untuk wilayah Kecepatan Cokoleh itu, persyandu remaja, bayi dua, satu di B 신orbeya, dan sama bagi kita di pesan, di Saabang. Ketika kita mulai dari kejadian setelah itu, kita memiliki kesesatan dasar melalui badan, berat-berat, belikan belut, dan beberapa hal. Terus, kalau misalnya kita pembinaan, misalnya, insya Allah dari kesesatan, ini suka data kesini, pembinaan, dan kalau realisnya, kita lebih kaya ke, nanti ada kumpulan biji, kumpulan rakan, tentang ahwah, tentang kaujit, tentang sejarah-sejarah, dan nilai kesehatan, kita setelah pembinaan, kita akan kondisi kerajaan, tentang narkoba juga. Di setiap kader, kita punya kemampuan sendiri, punya karenitas sendiri, dan setiap sekadar ini, kita bisa menyalurkan keberapa anak yang melalui memberitakan kebidikan, getrenari, nyanyi, atau pun silat. Jadi, beberapa aspek yang kita berpikir, kita bisa berpikir. YouTube 4.0 Karena dari sini kita habis sama Oke, terima kasih banyak orang video ini Terus dari situ Dan juga orang lagi ingin menambahkan Jadi penulis kecepatan Menulis cepet Menulis krisi Ataupun menulis Apa ya Atau tidak Video narasi Dia tidak tahu Karena orang itu ada kegiatannya Jadi tidak cuma dia Jadi bisa Bisa Bagaimana caranya Waktu kita itu Bagaimana caranya Bagaimana caranya Bagaimana caranya Kita bisa kaya melihat kegiatan Di FTP 26 Kita mulai kegiatan Kaya melihat kegiatan Kaya melihat kegiatan Kaya melihat kegiatan Memotivasi orang itu bahwa Remaja sekarang itu bukan hanya bisa diam Tapi bisa beraksi Bisa menjalankan bakat-bakatnya dari mulai kecil kita latih sejak ini Alhamdulillah sih, misalnya memang setidaknya kalau diajak mau masih mau kesini dari mulai umur 10 tahun sampai 19 tahun contoh ada yang benar-benar juga sering ikut kesini, ikut sharing bareng, buat ngajarin juga ke adik-adiknya bahwa kita tuh kalau misalnya ada masalah atau kita berbicara di kedua pula sering bareng, mungkin kan kalau rembadi itu kan biasanya kalau mereka ke hal negatif itu terkadang dari faktor minuman atau faktor atau deget-get-get-get ya dari bangunan juga bisa kita bisa sering bareng, dari mulai dia berlaku negatif bisa kita raih ke hal yang kita bisa terkadang dari yang berhasil saya berhasil saya berhasil saya berhasil saya berhasil kita bisa main di luar kita bisa memakur alam kita bisa memakur alam kayak gini loh gitu masya Allah kita bisa kita bisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih